Selamat pagi dari Harir Veles Hotel di Jordan. Lihat di sini pemandangannya. Kayaknya ini kotanya terwasa rame. Kalau tadi malam saya lihat rame sekali. Adanya musik-musik seperti adanya hiburan malam di daerah di sini. Dan hotelnya sangat nyaman, bagus. Ya, hari ini rombongan akan menuju ke Petra, yaitu salah satu keajaiban dunia. Salah satu keajaiban dunia sekarang Petra katanya. Dan ada apa di Petra? Tentunya nanti saya akan eksplor dalam Aku Melangkah Lagi. Untuk teman-teman semua, Petra itu adalah kota yang dipahat katanya. Jadi berbukitan batu, walaupun saya belum ke sana, tapi saya dapat informasi kota yang dipahat di Jordan ini. Perjalanan ke sana memang memakan waktu agak lama, yaitu lebih kurang 4 jam. Oleh karena pagi-pagi sebenarnya masih ngantuk. Jam 6 ini kami sudah harus stand by karena jam 7 sudah harus berangkat. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya dari Harir Palace Hotel di Jordan. Saya laporkan buat semua di Aku Melangkah Lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Dumpa kembali dalam reportase Aku Melangkah Lagi. Sekarang kita sampai di Petra. Yaitu Petra itu artinya batu. Jadi ini adalah kota Petra atau kota batu. Kota ini terbangunannya yaitu di batu-batu perbukitan yang ditahat. Dan tadi telah dijelaskan bahwa siapakah yang membangun kota ini. Apakah orang Yunani atau orang Romawi. Ternyata yang membangun Petra ini adalah orang Mesir. Nah, jangan kemana-mana. Tetap dalam reportase Aku Melangkah Lagi. Di halaman utama daripada sebelum pembelian tiket untuk Petra Visitor Center ini. Adanya air mancur. Dia membuat suatu tanah sedikit adem. Karena siang hari ini begitu terik panasnya. Tetapi anginnya sangat sejuk sekali. Saya sebentar lagi juga masih mempergunakan sarung tangan. Tapi kayaknya supaya lebih nyaman. Tetapi jangan kemana-mana. Nanti saya akan tetap report buat teman-teman. Apa itu Petra. Dan tetap di Aku Melangkah Lagi. Jumpa lagi dengan saya dalam reportase Aku Melangkah Lagi. Petra ini kita jalannya menurun. Sepertinya di lembah. Dan di sini juga disediakan transportasi naik kuda. Ada di sini. Juga naik Andong yang pakai kendaraan. Bisa naik Andong itu berdua. Dan biayanya 40 USD. Dan kalau naik kuda sendiri itu 30 USD. Dan nanti kuda ataupun Andong akan mengantar Anda terus ke bawah sampai di treasury katanya. Namun saya siang hari ini coba dulu jalan kaki. Pengen melihat seperti apa suasana di Petra ini. Sekarang jalannya sudah mulai menurun dan penuh dengan bebukitan-bebukitan kiri kanan dari batu tentunya. Kita akan terus jalan dan melacak sampai. Hai semuanya. Semuanya tentu tetap diatur melangkah lagi. Dan ada yang berpakaian sekarang. Seperti ini. Dan jangan kemana-mana. Masih panjang perjalanannya. Masih berbukitan batu yang ada di Petra ini. Nanti kita akan terus sampai ke treasury katanya. Dan kita akan lihat seperti apa amazingnya. Sehingga menjadi tujuh keajaiban dunia. Sampai jumpa. Ternyata di sini juga ada permainan randai. Seperti yang dimainkan oleh bapak ini. Dan itu luar biasa. Bisa dilihat di sini permainan randainya. Dan bunyinya sama dengan seperti bunyi randainya orang Minang ya. Seperti ya itulah tadi sepertinya. Jangan kemana-mana. Kita masih terus berjalan di Petra. Terima kasih telah menonton! Nah, sudah mulai kelihatan dari jauh Petra-nya, bangunannya. Dan sabar, tetap cun diagum langkah lagi. Setelah tebing-tebing ini, akan terlihatlah panorama yang begitu indah daripada Petra. Luar biasa kota yang dibangun dengan dipahat. Yaitu batu-batu ini dipahat oleh kaum Mesir tentunya. Ya! selamat menikmati selamat menikmati dan di belakang sini juga lihat di sana luar biasa bangunannya dan aku melangkah lagi ada rombongan ini cantik-cantik selamat menikmati hai hai selamat menikmati selamat menikmati tidak terasa capek tetap di aku melangkah lagi kalau di lubang ini di dalamnya ada ruangan-ruangan khusus tapi sebetulnya saya tidak masuk ke dalam karena agak sempit dan saya coba cari yang lain di eksplor yang lain-lain selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati